Bulog Maluku dan Pemda Maluku Tengah, Perkuat Ketahanan Pangan Perum Bulog Maluku, Maluku Utara bersama pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melaksanakan penanda tanganan kerjasama dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU. Kerjasama MOU dalam rangka pengendalian inflasi daerah terkait logistik pangan dilakukan Kepala Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara, Mara Kaminsirekar dan PLT Sekda Maluku Tengah jauh hari tuarita pada Jumat 19 Juli. Kepala Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara, Mara Kaminsirekar mengatakan tujuan kerjasama MOU untuk percepatan distribusi logistik ke masyarakat yang ada di Maluku secara merata. Menurutnya, proses pendistribusian tersebut dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak yang ada di Maluku. Sehingga kerjasama yang dilakukan sebagai bentuk komitmen Bulog dalam menjaga ketahanan pangan di daerah terutama Provinsi Maluku. Yang pertama mungkin kami akan melakukan secara selanjutnya komunikasi dengan teman-teman Gapoktan ya. Ini pertemuan pertama di Masuhi. Insya Allah Bulog akan melakukan pembelian hasil gabah ataupun beras petani. Karena di sini kita tidak ada gudang di daerah Masuhi, mungkin nanti harus kita tarik lalu ke wilayah Kobi Sontak. Kobi Sontak sesuai dengan ketuan dari pemerintah, MBP dari pemerintah. Itu nanti akan kita lakukan bagaimana rantai pasok dari petani dan budaya terutama. Dan harapan kami, mungkin khususnya bulog, beras yang kita beli dari petani akan kita seluruhkan mungkin khususnya untuk ASN yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Pada kesempatan yang sama, Sekda Maluku Tengah Jauhari Tuarita menyambut gembira penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU antara Pemda Maluku Tengah dan Perum Bulog Maluku-Maluku Utara sebagai langkah penting dalam memperkuat ketahanan pangan di daerah itu. Disebutkan pelaksanaan MOU merupakan upaya pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan tugas umum dan pembangunan di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi, dan pengendalian harga kebutuhan pokok serta usaha jasa logistik di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya terima kasih banyak kepada Pak Betul Hati Gubernur Pertubatan Pembangunan sekaligus Betul Hati Gubernur Pertubatan Pembangunan dengan teman-teman inisias saya ingin kepada hari ini ada beda sama komitmen antara Pemerintah Gubernur Pertubatan Tua Rita berharap MOU ini diharapkan harga pangan bisa lebih stabil, terjangkau, ketersediaan yang lebih banyak, dan tentunya untuk meningkatkan perekonomian lokal serta terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan.